Orang airit, orang airit, orang airit, hasilnya, sempetnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ngarit, yang saya sayangi dan saya banggakan. Orang ngarit, orang irit, orang irit, hasilnya, sempetit. Nah ya, teman-teman, hari ini kita akan ke lahan melihat dan mereview tentang rumput yang masih jarang ditanam, yaitu rumputnya adalah rumput mulatot, teman-teman. Nah, rumput mulatot ini gambarannya adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah rumput mulatot yang kita tanam pada lahan kita. Apa sih keunggulan utamanya dari rumput mulatot? Nah, rumput mulatot sendiri adalah rumput yang sebaiknya digunakan untuk ladang penggembalaan. Jadi dengan kata lain, kalau gama, zansibar, umami, dan BBGBogen mungkin untuk penggembalaan tidak bisa akan. Tetapi kalau rumput mulatot, itu kita sarankan untuk penggembalaan. Karena apa? Karena yang pertama adalah rumput ini tahan terhadap kekeringan. Nah, rumput ini bandel, teman-teman, terhadap kekeringan. Mudah dibudidaya, walaupun diinjak-injak juga, insya Allah, tidak akan mati seperti dengan rumput-rumput yang lain. Itu gambaran dari rumput mulatot yang bisa saya gambarkan. Kemudian, untuk karakteristiknya bagaimana, teman-teman? Nah, untuk karakteristiknya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada bulu halusnya. Ada bulu halusnya, namun tidak gatal seperti daun gajah, rumput gajah lainnya. Nah, itu ada bulu halusnya. Rumputnya itu seperti padi, tapi menjalar, teman-teman. Nah, ini menjalar dari ini. Ini akan nanti akan gabung lagi ke tanah. Nah, itu akan membentuk tunas-tunas yang baru. Sehingga kalau kita punya sapi yang banyak, punya ternak yang banyak, odi, kembalakan, mungkin ini salah satu solusinya. Nanti sapi akan mencari makan sendiri. Kambing akan mencari makan sendiri. Dengan menginjak-ninjak tanaman itu, tapi tanaman itu tidak akan mati, teman-teman. Itu yang bisa saya ulas dari mulatot. Kemudian, karakteristik yang lainnya bagaimana, teman-teman? Nah, caranya adalah dengan kita menanamnya adalah bergembang bahkan dengan setek. Ini jauh lebih efektif daripada dengan menggunakan yang namanya biji. Ini mengeluarkan biji, tapi selama saya bodhidaya, belum sempat berbiji, sudah habis dulu bijinya. Maksudnya, sudah habis dulu tanamannya. Karena, Alhamdulillah, banyak pesanan yang ingin bodhidaya dengan rumput mulatot. Rumput mulatot ini dari mana? Menjenakan dapatnya. Saya dapatkan dari BPTP Baturaden. Waktu itu, kita kirim pakcong ke BPTP Baturaden. Nah, kita kembalinya dikasih oleh-oleh teman-teman, yaitu rumput mulatot. Nah, rumput mulatot ini, saya tanya kepada pemilik BPTP Baturaden waktu itu, mungkin karyawan atau pekerjanya. Nah, waktu itu kita lihat di sana, tanya. Mas, ini rumput mulatot itu hasil dapatnya dari mana ya? Kemudian saya tanya-tanya, ini dulu dapatnya, jawabannya yang BPTP ini dapatnya dari orang atau mahasiswa yang magang dari Australia bawa bijinya ke BPTP waktu itu. Nah, kemudian dikembangkan di Baturaden itu. Nah, Baturaden itu mengembangkan. Nah, di sana saya lihat, kok rumput ditanam di bebatuan. Itu kan lereng lah. Di lereng itu ada bebatuan, tapi kok rumputnya kuat? Nah, saya tanya, minta, diberi. Kemudian, saya bodhidayakan di Lunggir, yaitu Kecamatan Lunggir, Kabupaten Batumas. Nah, ini asal-musal, asal-musal saya mendapatkan bibit mulatonya ini. Nah, ini pemberian dari BPTP Baturaden. Nah, kemudian BPTP Baturaden itu didapatkan, mendapatkan dari mahasiswa yang magang di peternakan BPTP Baturaden itu. Nah, sehingga kita bisa bodhidayak untuk gambarannya. Kemudian, daunnya bagaimana? Nah, daunnya juga, ini teman-teman, bisa dilihat sendiri. Daunnya seperti ini. Masih ada bulunya, tapi halus. Teman-teman, tidak katal seperti katal daun gajah lainnya. Nah, itu kemudian setek. Setek, menggunakan setek. Akar kita semplak-semplak apa ya? Kita sobek-sobek. Kita pisah-pisah dari itunya, agar bisa mengembangkan. Nah, dari sini dulu ada sekitar berapa meter kita sudah lepas ke teman-teman peternak di Pasik Malaya. Di sana sudah berkembang jauh lebih banyak daripada tempat saya. Nah, jadi teman-teman, kalau solusi ingin bodhidayak dengan cara penggembalaan, mungkin rumput mulato adalah jalan solusinya. Itu kalau bodhidayak dengan penggembalaan. Apakah bisa diarit? Tentu saja bisa. Tentu saja bisa diarit. Karena rumput ini pertumbuhnya cepat. Untuk masalah gisi dan yang lain. Nanti saya bisa copy-kan di deskripsi dengan link yang ada. Terima kasih. Karena hujan sudah bergemburuh. Mungkin sekian hurul dari saya. Wabilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa subscribe Orang Arit, Orang Irit. Orang Irit, hasilnya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.